Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman jumpa kembali dengan kami Dewan Duren hari ini hari Kamis 23 November 8 Desember 2021 nah pagi ini kita lagi aplikasi pupuk NPK kebetulan kami gunakan ponsel plus teman-teman kita tabur di luar lingkar tajuk untuk yang sebesar ini pohon sebesar ini kita kasih enam genggam Jadi kalau satu genggam itu kurang lebih lima 50 gram jadi kurang lebih sekitar 300 gram durasinya setiap satu bulan sekali jadi kita tabur temen-temen di lingkar luar tajuk aja ya tapi sebelumnya ya sebelumnya rumputnya kita bersihkan kita taruh di lingkar kita tabur di luar lingkarnya jadi untuk sebesar ini teman-teman kita kasih enam genggam ya putin ini NPK cuman eh kami seling selang-seling teman-teman jadi untuk NPK nya kita pakai kebetulan bulan bulan ini sama bulan kemarin kami gunakan ponsel plus ya ambiga ponsel plus kita tabur di luar nah kita tabur lingkar luar tajuk nah NPK nya kami gunakan dua macam NPK teman-teman ya NPK Yaramila yang 16-16 itu setiap selang-seling lah antara Yaramila dan Ponska kenapa Yaramila kami ambil disana banyak unsur boronnya Nah kenapa kami ambil eh apa tuh Ponska karena kami melirik ini nah sing singnya itu lumayan teman-teman tinggi 2000 ppm yang tinggi jadi NPK ponsel itu 15-15 kemudian disini ada sing lumayan tinggi sulfur 9% ya kita ambil singnya itu karena apa menurut literasi yang kami baca kita bahwa eh tanah di Indonesia itu min ya kandungan sing sama apa itu sama boronya terlalu kecil jadi inilah alasan kami kenapa ngambil pupuk ya eh Ponska plus NPK ponsel karena kami ambil ini ya teman-teman ya singnya itu 2000 ppm itu alasan kami nah sebelum kita pupuk kita pupuk seminggu yang lalu ya eh di bawah kita bersihkan bukan kita bersihkan ya kita sabit aja kemudian eh bekas sabitnya rumputnya kita taruh di tengah sana kita taruh di tengah-tengah itu tujuannya apa supaya menjadi pomper nah kemudian nanti 15 hari lagi ya setelah kita pupuk kandang eh pupuk NPK ini rencana akan kami pupuk ya seminggu depan saya soalnya lagi nungguan nunggu pupuknya belum datang saya lagi pesen ya rencananya di tengah itu pupuk kandang akan kami tabur ya kami campur dengan trikoderma dan minggurisah kemudian kita tabur di bawah kanopi melingkar jadi tidak di luar tujuannya apa supaya minggurisah dan itu berkembang ya trikodermanya berkembang nah setelah semuanya itu baru jerami ini kita taruh di tengahnya jadi pupuk kandangnya belum bisa aplikasi sekarang karena kami masih menunggu ini pesanan udah seminggu belum datang jadi nanti setelah itu datang mikurisah sama trikoderma sudah siap tinggal kita campur nanti kita pupukkan kita tabur di bawah kanopi daun setelah itu baru mulcah jerami ini kami tutup ya harapannya mulcah ini jerami dalam waktu dua bulan karena sekarang lagi musim hujan temen-temen ya lagi musim hujan itu Insyaallah dua bulan sudah sudah apa ya sudah hancur karena nanti setelah kita kita taruh di bawah kanopi daun itu eh kami langsung semprotkan m4 ya supaya cepetnya seperti lapuk dan cepat jadi pupuk kompos ini teman-teman ya kurang lebih ya seperti itulah jadi ini adalah upaya ya kami kalau NPK itu rutin teman-teman setiap bulannya harus ya wajib NPK nya wajib karena itu pupuk makro majemuk yang sangat munculnya sangat diperlukan oleh tanaman durian kita jadi itu wajib ya kemudian kalau pupuk mikronya selama ini kami sepre aja nah cara aplikasinya gimana teman-teman kamu tadi sudah lihat ya jadi dibawah ini kita bersihkan aja ya hanya seperti kayak gini cukup ya setelah itu baru kita tabur aja nah nanti karena ada hujan ya sudah tinggal larut aja larut terbawa hujan langsung turun ke bawah meresap reaksinya nanti ya Insyaallah dalam waktu satu bulan ke depan harapan kami itu muncul tunas baru nah tunas inilah yang nanti ya berperan besar membungakan jadi tunas pertama kita sebutnya tunas pertama teman-teman itu nanti yang berperan untuk membungakan buah durian kami yang sudah besar-besar ini ya kemudian tunas kedua harapan kami nanti muncul sekitar bulan Maret ya sekitar Maret nanti akan muncul tunas kedua nah tunas kedua itulah nanti yang berperan-besar dalam pengisian buah itu itu program kami seperti itu untuk fase generatif yang akan datang ya jadi persiapannya udah tentu jauh-jauh hari program kami yang jelas dalam sisa 6 bulan sekarang ini adalah membesarkan cabang dan batang mempersiapkan ya cabang dan batang supaya mampu menopang besarnya buah durian jadi semuanya sudah kita program teman-teman kita program harapannya ya itu tadi semua sudah kita merencanakan harapannya adalah semua sesuai dengan rencana tapi itulah ya kita hanya bisa merencanakan yang maha kuasa lebih tahu apa yang kita inginkan jadi ya tetap harus diiringi dengan doa ya teman-teman usaha dan doa oke teman-teman itulah aktivitas pagi hari ini kita aplikasikan NPNSKA PONSKA plus ya tujuannya eh kenapa saya pakai PONSKA plus karena disitu ada unsur sing yang lumayan tinggi dari ujung timur pulau Jawa ya kembali dari Dewan Indulian berbagi tepatnya Dusun Yudomulyo Desa Ringintelu Kecamatan Bangurjo Kabupaten Banyuwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman